Intro Pemprov DKI Jakarta merilis peraturan baru terkait pajak progresif dalam peraturan daerah atau PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Dalam peraturan tersebut, pajak progresif mengalami kenaikan sebesar 0,5% Namun, untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya, tarif pajak yang akan dikenakan hanya sebesar 6% Kebijakan ini akan dilakukan pada bulan Januari 2025 Berikut kami rangkung beberapa tanggapan masyarakat mengenai pajak progresif yang naik sebesar 0,5% Kalau ini nih sebenarnya sudah lama ya progres yang digaungkan oleh pemerintah mulai dari zaman sejak Bapak SBY Ini bagus sebenarnya, kalau untuk masa depan Wak, wah lebih bagus, kenapa? Untuk salah satu itu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan Yang kedua untuk keselamatan pengguna jalan juga Yang ketiga kita kepingin ini, go green Nah, go green ini salah satu moda transposil yang untuk mengurangi fosil ya, bahan bakar fosil Ini sangat-sangat baik untuk kesehatan gitu Nah, kalau pajak ini satu rumah lebih dari satu kendaraan Kalau menurut saya pribadi, nggak adil kan gitu Kalaupun memang mau diterapkan pajak progresif Itu mungkin dari pemilik kendaraan itu mungkin di atas tiga atau di atas dua Jangan, kalau sudah dua kena progresif, nah itu sangat mengeratkan Menurut saya pajak progresif yang saat ini berjalan Mau dibilang sudah berfungsi dengan baik atau enggaknya tergantung lagi ya Kalau menurut saya untuk berbagai kalangan menengah ke bawah Itu agak berat Soalnya kan banyak dari mereka yang seperti anaknya kuliah memerlukan motor Terus nanti ada istrinya yang buat ngantar anak sekolah yang lebih kecil mutu motor Jadi kan otomatis di satu keluarga itu motor lebih dari satu Apabila pajak progresif ini berlaku Otomatis kan kendaraan ketiga, keempat, atau kelima pajaknya jadi mahal per tahunnya Jadi menurut saya untuk kalangan menengah ke bawah itu kurang cocok saat ini Tapi untuk menengah ke atas itu Sekarang kalau menurut saya pribadi Kalau pemerintah menggaungkan satu progresif pajak ini Seharusnya raja juga mengerti Salah satunya adalah untuk keselamatan mereka sendiri Jadi kalau keluarga lebih dari satu ya Alangkah baiknya ini kan usul saja nih Kalau pemerintah menggaungkan yang demikian menurut saya sih Signifikan sekali Termasuk dari generasi muda sampai ke atas yang nanti ke yang tuanya juga bisa memaklumi kan gitu Kalau adil enggaknya ya kita sebagai masyarakat itu harus memandang dua sisi Karena dari sisi pemilik Kalau dibilang adil enggaknya ya merasa tidak adil Karena kan hak seseorang Dia mau punya kendaraan berapapun itu hak Tetapi kalau kita memandang dari sisi pemerintahan Itu bagus karena untuk menambah pendapatan pajak Di luar migas Pendapatan di luar migas Karena pajak ini juga untuk pembangunan juga Kembalinya kepada untuk masyarakat Ya cuman kalau dari sisi pemilik di mana-mana pasti memberatkan Cuman kita enggak bisa satu sisi Kita harus memandang dua sisi Kalau pajaknya ya adil Cuman kan ini kita bicara soal progresifnya ya Nah kalau progresifnya itu Kalau menurut saya pribadi Lebih baik dikaji ulang Untuk Se efektif apa pajak progresif ini berlaku ke semua lini masyarakat Jadi bukan cuman menengah ke atas Tapi dilihat juga yang menengah ke bawah Bisa sangat bisa Jadi yang dikurangi itu sebenarnya adalah Yang berbahan fosil gitu dikurangi Dengan yang listrik Nah penggunaan yang lebih listrik Jauh lebih Katakanlah Lebih humanity gitu Lebih safety Kalau mengurangi sih enggak ya sebenarnya Karena kendaraan itu memang kebutuhan Nah kebutuhan Jadi seperti ya Semakin banyak tingkat manusia Maka kebutuhan juga akan meningkat Seperti kendaraan Ataupun kebutuhan hal-hal lainnya gitu kan Nah kendaraan ini Karena memang Udah bukan menjadi barang yang istilahnya secara mewah Ya kan Tapi merupakan memang kebutuhan Maka Produsen motor Ataupun penjual Ini dia sebisa mungkin Untuk mendapatkan Hasil penjualan ke masyarakat Dengan berbagai cara Seperti sekarang kan Kalau kita tahu ya ada Kredit Ya kan Sehingga itu Memudahkan untuk Si pemilik Yang ingin memiliki kendaraan Lebih dari Satu Kalau bisa atau enggak Ya bisa Soalnya saat ini Sampai saat ini pun kan Banyak orang yang Terlanjur Pajak progresifnya Semakin tinggi Jadi mereka Enggan untuk membeli motor lagi Motor baru lagi Tapi ya Mereka Banyak solusi sih Contohnya kayak Beli motor second Dia kan jadi Masih pakai nama orang lain Jadi pajak progresifnya Enggak kena Di keluarga mereka Jadi kalau Berfungsi mengurangi Kendaraan apa enggak Berfungsi cuman Enggak terlalu banyak Kalau saya Satu keluarga Satu-satu Saya cuma Kenjak kendaraan motor Yang motor Walaupun saya mampu Membeli mobil Saya lebih baik Menggunakan motor Ya minimal Dua lah Kalau saya ini Jatuhnya Kendaraan saya baru satu sih Jadi enggak ada Pajak progresif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih